Pedang Pembunuh Naga Jilid 35 Hahaha, bocah, bau air tetapmu masih belum hilang, kau sudah berani berbicara dengan orang tua. Dengan sikapmu demikian, kau benar-benar tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Jikalau aku mengatakan tidak bisa, bagaimana? Kau masih belum pantas mengucapkan perkataan ini di hadapanku. Belum tentu. Aku si orang tua tidak perlu banyak bicara denganmu. Setelah mengucapkan demikian, ia lalu mengacungkan tangannya, kemudian sesosok bayangan orang dengan cepat muncul di sampingnya. Ternyata ada seorang laki-laki pertengahan umur yang mukanya buruk sekali. Laki-laki setengah umur itu dengan sinar matanya yang tajam mengawasi Hui Kiam, kemudian memandang Bulim Chin Kun. Bulim Chin Kun lalu berkata dengan nada suaranya yang tak enak didengarnya. Bocah, sudahkah kau pikir masak-masak atau belum? Kalau kau suka meninggalkan pedangmu, aku akan mengampuni dosamu sehingga kau boleh keluar dari sini dalam keadaan hidup. Sudah ku pikir masak-masak, tidak bisakah sudah tak ada kesempatan lagi lho? Aku juga ingin mengatakan sekali lagi kepada Tuan dengan sungguh-sungguh. Hidup atau mati hanya tergantung pada keputusan sendiri, harap Tuan pikir baik-baik nasihatku tadi. Hahaha, anak yang tak tahu diri, jadi Tuan tidak perlu menimbang lagi? Aku sedang memikirkan dengan care bagaimana harus membereskan kau. Baik, inilah pengakuanmu sendiri. Kau jangan sesalkan bila aku sampai berlaku kejam terhadapmu. Apakah kau juga pantas mengucapkan demikian? Sekali lagi ia memberi isyarat dengan tangannya kepada laki-laki muka buruk itu. Serta merta laki-laki muka buruk itu menyerbu Hwi Kiam dengan gayanya bagaikan seekor singa menerkam kambing. Dengan kecepatan bagaikan kilat kedua tangannya menyambar dengan gerak tipunya yang aneh dan ganas luar biasa. Hwi Kiam melesat mundur, hampir saja dirinya kesambar. Laki-laki itu dengan suaranya yang terdengarnya hanya a-a-u-u saja, untuk kedua kalinya melakukan serangannya. Dari suaranya itu dapat diketahui bahwa laki-laki bermuka buruk itu adalah seorang gagu. Serangannya kali ini, lebih hebat dari serangan yang pertama. Hwi Kiam menangkis dengan gerak tipunya yang ampuh. Membuat laki-laki muka buruk itu terpental mundur tiga empat langkah. Pada saat itu, jalanan yang menuju lembah itu terdengar suara tindakan orang berjalan. Hwi Kiam bertiga tujukan matanya keluar pintu. Sebentar kemudian tertampak dua bayangan orang dengan cepat sudah tiba di hadapan mereka. Dua orang itu bukan lain daripada orang tua Tiada Turunan dan Ied Hoan. Ketika dua orang itu tiba, Bulim Chin Kun lalu berkata sambil tertawa cekikikan. Kiranya yang datang hendak mencari mampus bukan hanya kau bocah seorang saja. Otang tua Tiada Turunan berkata sambil memberi hormat, selamat bertemu. Orang tua, beritahukan namamu. Aku yang rendah adalah orang tua Tiada Turunan. Apakah kalian bertiga merupakan serombongan benar? Kalian memilih tempat ini sebagai kuburan, benar-benar sangat tepat. Orang tua Tiada Turunan memandang Hwi Kiam, seolah-olah menanyakan hasil perundingannya. Dengan nada suara dingin Hwi Kiam berkata, Ciam Pue, tak ada gunanya kita berbicara dengannya. Dari ucapan pemuda itu, segera dapat diketahui bahwa pembicaraan mereka telah gagal. Laki-laki Gagu bermuka buruk itu, karena dua kali menyerang Hwi Kiam telah gagal, nampaknya sangat penasaran. Otot-otot di pelipisnya nampak menonjol, matanya beringas, hanya saja yang dapat mengeluarkan AAU kemudian melancarkan serangannya yang ketiga kalinya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan aneh. Badan si Gagu itu terhuyung-huyung, kemudian jatuh di tanah menyemburkan darah. Bulim Cinkun nampaknya marah sekali. Sepasang matanya memancar sinar yang menakutkan. Pedang sakti di tangan Hwi Kiam sudah balik dalam keadaan semula seperti bersiap-siap hendak melakukan serangan. Darah segar masih menepes dari ujungnya. Orang tidak tahu bagaimana tadi ia menghunus pedangnya dan melakukan serangannya. Orang tua tiada turunan dan iaet hoan dengan serentak mundur beberapa langkah. Apa yang akan terjadi selanjutnya, sudah tidak perlu dikatakan lagi. Bulim Cinkun mulai menggerakan kakinya. Gerakan itu perlahan tetapi mantap. Suasana di luar gubuk batu itu nampak tegang dan menyeramkan. Hwi Kiam masih berdiri tegak dengan sikapnya yang dingin bagaikan sebuah patung. Pedang di tangannya tampak gemetar. Ini suatu tanda bahwa ia telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke awak pedang. Orang tua tiada turunan dan iaet hoan yang berdiri di samping, hampir tidak berani bernapas. Bulim Cinkun dari dalam tenggorokannya mengeluarkan suara geram yang hampir tidak terdengar. Kemudian badannya bergerak dan tangannya melancarkan serangan. Hwi Kiam menyambuti serangan itu dengan gerak tipunya bintang beterbangan di langit. Bulim Cinkun benar-benar seorang tokoh yang sangat tangguh. Serangannya tadi yang nampaknya sangat ganas ternyata hanya gerak tipu belaka, karena baru setengah jalan serentak dengan bergeraknya Hwi Kiam. Ia lompat melesat, sehingga serangan Hwi Kiam yang sudah terkena lampunya itu dilakan dengan baik. Ketika serangan Hwi Kiam meluncur keluar, badan Bulim Cinkun yang berada di tengah udara memutar, dan melancarkan serangan dari atas dengan kedua tangannya. Di bawah serangan yang hebat itu Hwi Kiam menarik kembali serangannya. Bulim Cinkun masih tetap mengapung di tengah udara, bagaikan seekor burung raksasa berputaran di atas, kemudian melancarkan serangannya untuk kedua kalinya. Hwi Kiam diam-diam terkejut. Gerak tipunya dirubah menjadi gerak tipu satu tiang menunjang langit, dari bawah menyerang ke atas. Gerak tipu ini merupakan gerak tipu yang paling aneh, juga yang paling hebat dalam tiga jurus ilmu pedangnya Hwi Kiam. Karena gerak tipu ini mengandung daya ofensif dan defensif yang sama-sama hebatnya. Bulim Cinkun dengan cepat melayang turun ke tanah, hingga serangan Hwi Kiam kembali tidak berhasil mengenai sasarannya. Orang tua tiada turunan dan Ied Hoan yang menyaksikan itu berdebar hatinya. Ditinjau dari kepandainya Bulim Cinkun ini ternyata tidak di bawahnya pemimpin persekutuan Bulan Emas. Kecuali pemimpin Bulan Emas dan Cinkun, apakah masih ada orang yang bisa mengalahkan dua kali serangan Hwi Kiam yang hebat, tanpa terluka? Hwi Kiam sudah tentu juga mengetahui bahwa orang tua yang sebagai lawannya itu merupakan lawan kuat kedua yang pernah ia dijumpainya sejak ia berhasil mendapat kepandainya yang sekarang ini. Sebaliknya Bulim Cinkun terlebih-lebih terkejutnya karena kepandainya sendiri yang dianggapnya tanpa tandingan, ternyata masih selisih sedikit dengan seorang anak muda saja. Hwi Kiam sudah kembali lagi dengan sikapnya semula, ujung pedang menunjuk ke bawah. Persiapan melakukan serangan dengan sikap demikian itu jarang tampak dalam pelajaran ilmu silat. Badan Bulim Cinkun mendadak menunduk. Bentuk badannya yang memang sudah pendek dan kurus nampaknya semakin pendek kecil bagaikan satu anak-anak yang tingginya tidak lebih dari tiga kaki. Tetapi Hwi Kiam tak berani berlaku gegabah, karena perubahan sikap semacam ini adalah permulaan untuk menggunakan semacam ilmu kepandain tunggal. Memang benar demikian halnya. Bulim Cinkun setelah menundukkan badannya, kedua tangannya bergerak berulang-ulang membuat satu lingkaran. Dari gerakan itu mengembuskan kekuatan hawa memutar bagaikan gelombang arus atau badai yang menggulung hebat. Hwi Kiam menggerakkan pedang saktinya. Ia ingin menggunakan kekuatan hawa pedangnya untuk melawan kekuatannya yang bagaikan badai itu. Tapi kekuatan hawa bagaikan badai itu sudah tentu mempunyai semacam kekuatan untuk menahan kekuatan lawannya dengan demikian hingga pedang sakti Hwi Kiam kehilangan kegesitannya dan hilang pula daya kekuatannya. Kekuatan hawa bagaikan badai itu menggulung semakin hebat, sehingga menimbulkan gelombang yang amat dasyat. Karena hebatnya gelombang itu, sehingga banyak pohon bambu yang terjebol berikut akar-akarnya. Badan Hwi Kiam ikut terbawa berputaran. Betapapun ia berusaha, masih tidak berhasil menahan arusnya kekuatan itu. Orang tua tiada turunan dan Iet Hoan yang sementara itu sudah mundur ke tempat sejauh tiga tombak, hanya dapat menyaksikan keadaan itu dengan perasaan gelisah. Apabila Hwi Kiam tidak dapat melawan, nasib mereka juga sangat berbahaya. Iet Hoan berkata dengan hati cemas. Ciam Pua, To'ako nampaknya sudah tidak berdaya sama sekali menghadapi serangan aneh orang tua itu. Dia tidak mungkin dikalahkan dengan mudah itu kepandayan ilmu apa. Kepandayan ilmu silat tidak ada batasnya. Ilmu kekuatan yang baru setiap waktu ada orang yang berhasil menciptakan, terutama ilmu kepandayan yang merupakan ciptaan tunggal semacam ini, kecuali penciptanya sendiri jarang diketahui oleh orang lain. Orang tua itu sudah mengasingkan diri beberapa puluh tahun lamanya, siapa yang tahu itu adalah kepandayan apa? Apabila To'ako. Tanda petik. Ucapan Iet Hoan yang belum dijelaskan itu, tetapi sudah cukup dimengerti oleh orang tua tiada turunan, hingga dalam hati diam-diam juga bergidik. Ia ingat akan tugasnya dalam perjalanan ini gagal atau berhasilnya ikut menyangkut nasib seluruh rimba persilatan, maka dengan care bagaimana ia dapat membiarkan begitu saja? Apabila ia menantikan sampai hui kiam benar-benar dikalahkan semua telah terlambat. Karena berpikir demikian, maka ia segera memasang kuda-kuda. Seluruh kekuatan tenaga dalamnya dipusatkan di kedua tangannya, kemudian dilancarkan ke dalam gulungan hawa itu. Dengan kekuatan tenaga orang tua tiada turunan yang dilancarkan sepenuh tenaga, dapat dibayangkan betapa hebatnya kekuatan itu. Akan tetapi tidak demikian kenyataannya. Ketika kekuatan tenaga itu meluncur keluar dan beradu dengan kekuatan hawa dalam kegelombang itu, seketika telah musnah tanpa bekas. Yang lebih mengherankan ialah serangannya orang tua itu sebaliknya malah membantu kekuatan tenaga yang menggulung, sehingga badan hui kiam berputar semakin cepat. Ia et hoan yang melihat gelagat tidak baik lantas berseru supaya orang tua tiada turunan menghentikan serangannya. Orang tua tiada turunan juga sudah mengetahui keadaannya yang aneh itu. Ia sangat terkejut dan terheran-heran, seketika itu ia berdiri tanpa berdaya. Hui kiam yang berputaran merasa pusing kepalanya, keringatnya mengucur membasai sekujur badannya. Tidak usah dikata bagaimana gelisah pikirannya, tetapi ia tidak boleh mengendorkan kekuatannya. Ia harus menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk melawan tenaga hawa yang berputaran itu, jikalau tidak ia pasti akan berputar terus tanpa daya. Ia tahu apabila kekuatan tenaga dalamnya sudah habis, hanya tinggal menunggu kematiannya saja. Dalam keadaan yang demikian otaknya terus bekerja untuk mencari jalan dengan care bagaimana harus menggagalkan serangan musuhnya yang aneh itu. Dalam keadaan demikian, pedang sudah kehilangan khasiatnya, gerak tipunya juga tidak dapat digunakan sama sekali. Akan tetapi Hui kiam bertiga tidak tahu, pada saat itu yang paling gelisah bahkan justru Bulin Chin Kun sendiri, karena menggunakan ilmu semacam itu kekuatan tenaga murni yang dihamburkan sesungguhnya tidak sedikit. Ia sungguh tidak menduga bahwa Hui kiam mempunyai daya bertahan demikian hebat sampai dapat bertahan demikian hebat. Ia sampai dapat bertahan sekian lama masih belum dapat ditundukkan oleh kekuatan hawa yang memutar itu. Apabila keadaan demikian itu berlangsung lebih lama ia sendiri pasti tidak sanggup melanjutkan serangannya lagi. Apabila hal itu telah terjadi, karena kekuatan tenaga murninya sudah hampir habis, bagaimana dapat menahan serangan balasan lawannya? Hui kiam yang memutar rotak untuk mencari jalan keluar, akhirnya diketemukannya suatu jalan yang paling tepat. Tetapi ia harus berani menempuh bahaya karena mati hidupnya tergantung dengan tindakannya kali ini berhasil atau tidaknya menggagalkan serangan lawannya yang aneh itu. Ia mulai pusatkan kekuatan tenaga dalamnya, tetapi menghentikan daya perlawanannya sehingga badannya berputaran bagai titiran. Bulin Chin Kun sangat girang sehingga memperdengarkan suara tertawanya yang bangga. Orang tua tiada turunan dan Ied Hoan terkejut. Wajah mereka berubah seketika. Dengan tanpa sadar sudah mengeluarkan jeritan terkejut. Hui kiam yang membiarkan dirinya diputar demikian hebat, dengan tiba-tiba ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya lalu memutar badannya lalu melesat keluar dari gelombang putaran tenaga itu. Setelah berada di luar gelombang tenaga, dengan cepat memasukkan pedang ke dalamnya kemudian dengan kedua tangan ia melancarkan serangan dengan menggunakan ilmunya Tianhye Xinqiang. Ilmu Tianhye Xinqiang ini mempunyai daya luar biasa. Apabila menemukan daya pertahanan lebih kuat, pengaruhnya daya membalik semakin hebat. Setelah serangan Hui kiam meluncur keluar, tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat bagaikan gunung pecah. Setelah suara ledakan itu sirap, mulut dan hidung bulim cinkun mengeluarkan banyak darah, sekaligus kumis dan jenggot putih telah berubah merah seluruhnya. Sepasang matanya memancar sinar buas yang menakutkan, wajah tuanya yang penuh keriput di pipinya diliputi perasaan seram. Orang tua tiada turunan dan iaet hoan waktu itu baru merasa seperti terjatuh dari tengah udara. Hui kiam menghampiri bulim cinkun. Ia berkata dengan ada suara yang dingin. Mengingat kau adalah seorang tokoh terkuat dari angkatan tua, aku tak ingin kau binasa di ujung pedangku. Orang tua tiada turunan lalu berkata dengan suara keras, bunuh saja. Hui kiam berpaling dan mengawasi sejenak kepada orang tua tiada turunan, kemudian melanjutkan kata-katanya. To aku boleh totok jalan darahnya sendiri. Musnahkan semua kepandayanmu, baik-baik melewatkan sisa hidupmu. Bocah, tidak bisa jawab bulim cinkun bengis. Apakah kau ingin aku turun tangan? Kau boleh turun tangan, tetapi kau harus menerangkan dulu sebab-sebabnya. Sebabnya, sederhana sekali, sebab Tsuon sudah menerima baik permintaan Tianhang akan turun gunung dan membantu usahanya melakukan kejahatan di dalam rimba persilatan. Hanya itu saja? Itu saja sudah cukup. Hahaha. Bocah, tahukah kau apakah aku sudah pasti suka dijadikan alat orang lain? Tetapi kau tadi toh bisa menerima baik sendiri. Terima baik adalah satu hal sendiri, tetapi aku melakukan atau tidak itu adalah soal lain. Ucapanmu ini sesungguhnya sangat merendahkan kedudukanmu sebagai orang rimba persilatan. Aku sekarang sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Kalau kau hendak turun tangan tidak perlu mencari alasan banyak-banyak. Hui Kiam sebaliknya merasa serba salah. Ia dengan orang tua itu tidak mempunyai permusuhan apa-apa hingga benar merasa berat untuk mengambil jiwa orang tua yang usianya sudah lanjut semacamnya. Ied Hoan berkata dengan nada suara dingin. Toh aku, apabila kau tadi tidak berhasil mengalahkannya, pada saat ini kita bertiga sudah tamat riwayatnya. Tiada seorang pun yang akan berbicara soal jiwa besar denganmu. Orang tua tiada turunan menyambungnya. Karena perasaan kasih sayangmu, nanti akan membawa bencana seluruh rimba persilatan. Ied Hoan berkata pula. Toh aku, jenazah Enciun masih belum dingin. Ucapan itu membangkitkan kebencian dan amarah Hui Kiam. Ia teringat tulisan darah di dinding batu. Darah itu adalah darah Pui Cheng Un, sucinya sendiri. Tiba-tiba ia berubah bagaikan orang lain, wajahnya yang dingin diliputi oleh hawa nafsu pembunuhan. Dia ingat bahwa Tonghang Hui Bun hendak membunuh habis orang-orang yang ada hubungan dengan dirinya. Mengapa ia sendiri tak boleh membunuh orang-orang yang ada hubungan dengan persekutuan bulan emas? Sekejap kemudian, pedang saktinya sudah berada dalam tangannya. Bulim Chin Kun mundur satu langkah. Hui Kiam tidak berkata apa-apa lagi. Kebencian dia dan nafsunya membunuh telah bangkit kembali karena kematian Pui Cheng Un yang sangat menyedihkannya. Pedang di tangannya sebentar digerakan dan dimasukkan kembali ke sarungnya. Bulim Chin Kun hanya menjerit sebentar, batok kepalanya sudah jatuh menggelinding di tanah sejauh satu tombak, tubuhnya perlahan-lahan jatuh di tanah. Orang tua tiada turunan berpaling dan berkata kepada Ied Hoan. Beset kulit muka berikut rambut kepalanya mereka berdua yang merupakan guru dan murid. Beset kulit mukanya untuk apa Ied Hoan balas bertanya dengan perasaan heran. Kau lakukan dulu nanti baru bertanya lagi. Ini adalah usul setan tua pemabukan, tak ada hubungannya denganku. Apa boleh buat, Ied Hoan melakukan perintah orang tua itu. Orang tua tiada turunan lalu berkata kepada Hui Kiam, mari kita beristirahat di dalam rumah. Hui Kiam menurut bersama-sama orang tua itu masuk ke dalam rumah haneh yang terbuat dari batu itu. Ia masih dapat melihat bahwa kotak kayu merah masih ada di atas meja, lalu bertanya. Ciam Pua, benda apa yang dinamakan Liat Dian Cie itu apa katamu? Liat Dian Cie, dari mana kau dengar nama itu? Nah, itu adalah benda yang berada di dalam kotak merah ini. Barang itu merupakan barang hadiah yang dibelikan oleh pemimpin persekutuan bulan emas kepada Bulim Cinkun. Oh, barang semacam ini boleh dikata adalah barang pusaka sangat berharga yang jarang ada. Aku juga hanya pernah dengar saja namanya tetapi belum pernah melihat rupanya. Ia lalu membuka kotak merah itu. Bau harum yang keluar dari dalam kotak itu dalam waktu sekejap sudah memenuhi dalam ruangan batu itu. Di dalam kotak itu, ada sebatang rumput aneh yang rupanya seperti batu kemalap putih bersinar bening. Hui kiam setelah melihatnya barang aneh itu, karena tertarik oleh perasaan ingin tahu maka ia bertanya pula. Di mana berharganya Liat Dian Cie ini? Orang tua tiada turunan itu berkata sambil menghela nafas. Durhaka, tetapi toh masih terhitung barang berharga, yang Boampu tanyakan adalah apa sebabnya barang ini? Dianggap berharga? Di zaman purba kala setiap rajar nempunyai banyak istri dan selir, kaisar itu kebanyakan menggunakan Liat Dian Cie ini tetap malam hidup bersenang-senang dengan para selirnya yang berjumlah banyak. Sekalipun lelaki yang usianya sudah lanjut. Dan tenaganya sudah berkurang tetapi setelah makan barang ini, segera pulih lagi tenaga kekuatan mudanya. Bagaimana khasiatnya barang ini kau tentunya bisa mengerti sendiri? Bulim Chin Kun ini yang merupakan orang tiada mempunyai pendirian tentu, bagaimana tidak tergerak hatinya? Hui Kiam setelah berpikir sejenak, lalu memukul hancur kotak itu berikut isinya, kemudian berkata. Barang ini ditinggalkan bisa membawa bencana, sebaiknya dihancurkan saja. Orang tua tiada turunan menganggukan kepala memuji tindakan pemuda itu. Hui Kiam tiba-tiba ingat sewaktu di dalam ruangan kamar rahasia orang berbaju Laila pernah mengajukan pertanyaan kepada orang tua tiada turunan, kemudian karena diserang secara mendadak oleh pemimpin persekutuan bulan emas, sehingga orang tua itu belum sempat menjawabnya dan kinilah merupakan kesempatan yang paling baik, maka ia segera mengajukan lagi pertanyaan itu. Ciam Pua, Bu Ampua hendak mengajukan pertanyaan hari itu. Tolong Ciam Pua beritahukan apakah benar ayah almarhum dahulu pernah mempunyai hubungan suami istri dengan Tong Hang Hui Bun. Sejenak orang tua tiada turunan itu melengak, kemudian berkata. Mengapakah selalu menanyakan soal itu? Bu Ampua harus mengetahui dengan pasti, ya atau tidak apakah kau tak percaya dengan perkataanku? Bukan tidak percaya. Karena urusan ini sangat penting, maka Bu Ampua ingin mendapat bukti yang nyata. Kau ingin mendapatkan bukti orang atau bukti barang? Yang manapun juga boleh. Soal ini boleh dibicarakan lagi setelah selesai urusan persekutuan bulan emas. Bu Ampua ingin tahu sekarang juga. Dengan sinar matu, tajam orang tua itu menatap wajah Huy Kiam, kemudian berkata dengan suara berat. Apakah kau dengannya benar-benar? Ia tidak melanjutkan perkataannya. Sudah terang ia harap supaya Huy Kiam mengerti sendiri lalu memberikan jawabannya. Hati Huy Kiam merasa perih tetapi ia berusaha menenangkan pikirannya, lama baru ia berkata. Bu Ampua hanya ingin membuktikan rahasia ini tetapi kau masih belum menjawab pertanyaanku. Bu Ampua juga belum memberikan bukti kepada Bu Ampua ini. Ciam Pua, maaf Bu Ampua hendak berterus terang, apakah dalam soal ini masih ada hal-hal yang perlu dirahasyakan? Apakah maksudmu itu hendak menanyakan mengandung maksud lain? Memang benar Bu Ampua berpikiran demikian. Misalnya ayah dahulu benar-pernah mempunyai hubungan suami-istri dengan perempuan hina itu, mengapa di dalam dunia Kang Ong tiada orang yang mengatakan, sedangkan kedua pihak merupakan bukan orang yang tak terkenal namanya? Ada kalanya ada sesuatu urusan belum tentu bisa tersiar di kalangan Kang Ong, apabila orang-orang yang bersangkutan sengaja merahasiakan perbuatannya. Perasaan curiga Huy Kiam semakin besar. Dalam hatinya mengharap bahwa soal itu merupakan desas-desus yang sengaja disiarkan oleh orang-orang tertentu, dengan maksud tertentu pula. Maka ia bertanya lagi. Perkataan Ciam Pua yang semula, apakah ini berdasar sudah tentu? Bu Ampua ingin tahu. Orang tua tiada turunan berpikir sejenak, lalu berkata, apabila aku kata benar ada kejadian itu, apakah kau hendak merubah pendirianmu itu? Huy Kiam memikir bolak-balik pertanyaan orang tua itu. Akhirnya ia menarik suatu kesimpulan, bahwa apa yang diduganya semula ternyata tidak salah. Kiranya orang tua tiada turunan, orang berbaju layla dan orang menebus dosa merupakan orang-orang sehaluan. Perkataan mereka yang diucapkan kepadanya tak lain hanya untuk memperteguh tekadnya sendiri untuk melawan persekutuan bulan emas. Dihawatirkan karena hubungannya dengan anak perempuan persekutuan itu sehingga merubah pendiriannya, lagi apabila ditimbang dengan pikiran waras betapapun rendah moralnya. Tong Hang Huy Kiam juga tidak akan melakukan perbuatan amoral terhadap seorang laki-laki yang diketahui sebagai anak tirinya sendiri. Karena berpikir demikian, hatinya mulai lega. Tetapi urusan ini masih perlu dibikin terang, maka ia segera berkata. Perempuan hina itu sekalipun mati seratus kali juga dapat mengimbangi dosanya, bagaimana Boampue sampai berubah pendiriannya? Itu bagus akan tetapi. Akan tetapi apa? Biar bagaimana soal ini harus dibikin terang. Tentang ini harap kau sabar dulu, biar orang menebus dosa yang memberi keterangan kepadamu. Kau pikir bagaimana? Huy Kiam diam-diam berpikir, jawaban orang tua ini terang hendak mengelakkan tanggung jawabnya, tetapi agar supaya jangan sampai menyulitkan kedudukan orang tua itu, terpaksa ia menerima baik. Siapakah sebetulnya orang menebus dosa? Hingga saat itu ia masih belum tahu sama sekali. Pada saat itu Ied Hoan dengan kedua tangan berlumuran darah masuk ke dalam rumah. Dengan muka masam ia berkata kepada orang tua tiada turunan. Ciam Pue, dua lembar kulit muka dua orang itu, Boampue sudah beset semuanya. Masih ada dua pekerjaan yang kau harus lakukan. Pertama, kau buka pakaian korban itu, kemudian kubur jenazahnya, jangan meninggalkan bekas. Kedua, dua lembar kulit muka itu kau segera membuatnya menjadi kedok muka. Ied Hoan berkata sambil mengerutkan keningnya. Untuk membuat kedok kulit manusia memerlukan banyak waktu. Ini juga usul dari suhumu. Tidak peduli menggunakan berapa banyak waktu, kau harus kerjakan. Pergilah, jangan banyak bicara. Ied Hoan terpaksa berlalu dengan perasaan segan. Hui Kiam dengan pikiran terheran-heran bertanya. Membuat kedok kulit manusia dengan kulit muka Bulim Cinkun dan muridnya, sebetulnya untuk apa? Orang tua tiada turunan menunjukkan tertawanya yang misterius kemudian berkata. Besar sekali gunanya. Kau segera dapat mengetahui dirinya sendiri. Dan sekarang adalah menjadi giliranmu untuk memberitahukan kepada kuurusan yang kau bicarakan di tengah jalan itu. Ciam Pue maksudkan apakah urusan di gunung Kui Im San itu? Benar. Lama Hui Kiam menenangkan pikirannya, kemudian baru berkata. Ketika Suci pergi ke gua Raja Iblis untuk minta tumbuhan hiat air, pernah menerima baik permintaan penghuni gua itu. Soal itu sekarang Boampu sampaikan kepada lo Ciam Pue. Apakah urusan itu ada hubungannya denganku? Ya, penghuni gua itu ingin sekali bertemu muka dengan Ciam Pue. Apa? Ingin bertemu muka denganku ya? Siapa penghuni gua itu? Nanti setelah Ciam Pue bertemu muka dengannya segera dapat mengetahuinya sendiri. Apakah Pui Ceng Un pernah menyebut ada maksud apa penghuni gua itu ingin bertemu muka denganku? Hal ini, ia hanya mengatakan bahwa penghuni gua itu adalah kawan lama Ciam Pue, disamping itu juga minta supaya Boampue mengawasi Ciam Pue pergi bersama-sama. Orang tua tiada turunan berpikir sejenak, kemudian berkata, apakah dari sini untuk kesana tidak jauh? Perjalanannya tidak jauh. Ied Hoan tahu jalannya. Baiklah, setelah urusan di sini selesai, kita pergi bersama-sama. Hui Ciam diam-diam merasa bersedih memikirkan nasib orang tua itu, tetapi ia tidak boleh mengutarakan apa-apa lebih dulu kepadanya. Ied Hoan setelah mengumpulkan jenazah dua orang itu, mulailah pekerjaannya membuat kedok kulit manusia. Tiga orang itu makan ransum kering yang telah dibawanya dan bermalam di dalam gubuk itu. Esok harinya, pembuatan kedok kulit manusia telah selesai. Orang tua tiada turunan menyuruh Ied Hoan membawa bekas pakaian bulim cinkun dan muridnya, kemudian keluar dari lembah itu melanjutkan perjalanannya ke Gunung Kui Im San di waktu senja, mereka sudah berada di gunung itu. Ied Hoan lalu berkata, keadaan alam di tempat ini sangat aneh, gunung seolah-olah bertumpukan dengan gunung lain lembah terdapat di sana sini, seolah-olah suatu barisan gaib yang membingungkan. Dahulu hampir saja aku tidak dapat keluar dari tempat ini. Daripada kita menempuh bahaya, lebih baik minta toh aku menyampaikan kabar kedatangan lociampu dengan menggunakan suara yang disampaikan dengan kekuatan tenaga dalam, minta supaya penghuni gua itu keluar untuk menemui. Hui kiam mengawasi orang tua tiada turunan sejenak, seolah-olah minta pendapatnya. Orang tua tiada turunan itu menganggukan kepala dan berkata, Begitupun boleh, kita harus minta bertemu menurut aturan, jangan sampai kehilangan muka. Hui kiam lalu memusatkan kekuatan tenaga dalamnya dan berkata ke dalam lembah. Orang yang tongcu minta datang, kini ingin bertemu berulang-ulang hingga tiga kali ia mengucapkan perkataan itu. Kemudian berdiam menantikan jawabannya. Tidak lama kemudian dari dalam lembah terdengar suara seolah-olah menusuk telinga. Beritahukan namanya orang yang datang itu. Hui kiam lalu minta orang tua tiada turunan yang memberitahukan namanya sendiri. Orang tua tiada turunan itu lalu berkata, Aku adalah orang tua tiada turunan nama aslimu. Hui kiam segera berkata, Ciam pua harus memberitahukan nama dan julukan yang dahulu. Wajah orang tua itu berkenyit beberapa kali, jelas ia merasa berat untuk menyebutkan nama asli dan julukannya yang lama. Setelah berdiam sebentar, ia balas bertanya, Sahabat siapa? Mengapa tidak memberitahukan namamu lebih dahulu? Dari dalam lembah itu terdengar suara yang kedengarannya sangat aneh. Tidak salah, aku kenali suaramu. Masuklah. Orang tua tiada turunan sejenak merasa ragu-ragu kemudian berjalan menuju ke lembah. Hui kiam memberi isyarat kepada Ied Hoan supaya menunggu, kemudian ia sendiri lompat melesat bagaikan burung elang melayang di belakang orang tua tiada turunan. Ketika memasuki jalanan yang kedua sisinya terapit oleh bukit, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Berhenti. Tetapi hanya terdengar suaranya, tidak tampak orangnya. Orang tua tiada turunan dan Hui kiam lalu berhenti bertindak. Terdengar pula suara orang tadi. Siapa anak muda itu? Aku hanya hendak bertemu dengan seorang saja. Hui kiam buru-buru berkata. Bu ampua Hui kiam, sute nona pui yang hari itu datang kemari dan kemudian telah menerima janji lociampuai untuk mencari jejak seseorang. Dia sudah mendapat kecelakaan, dalam pesannya minta Bu ampua supaya bersama lociampuai ini datang untuk memenuhi janji. Tidak usah, kau keluarlah. Riwayat siampuai dan segala galanya sudah diberitahukan oleh suciye almarhum, rasanya tidak perlu dirahasiakan lagi. Suciye almarhum minta Bu ampuae datang bersama-sama dengan lociampuai ini untuk memenuhi janji. Betapa pedih perasaannya, mungkin siampuai dapat membayangkan sendiri. Sunyi, tak terdengar suara jawaban apa-apa. Dengan perasaan terheran-heran orang tua tiada turunan memandang Hui kiam, kemudian dengan tiba-tiba ia berseru. Cepat ia lompat melesat dengan diikuti oleh Hui kiam. Di hadapan mereka samar-samar tampak sesosok bayangan orang, agaknya sedang menunjuk jalan. Hui kiam diam-diam memperhatikan jalanan yang dilalui supaya jika perlu dapat meloloskan diri. Tidak berapa lama, tibalah di hadapan sebuah gua. Di mulut gua itu terpanjang sebenar tulisan yang menyolok, Gua Raja Iblis. Dengan tanpa ragu-ragu orang tua tiada turunan lari masuk ke dalam gua. Hui kiam tetap mengikuti di belakangnya. Dalam gua itu nampak duduk seorang perempuan berkerudung dengan pakaiannya beraneka warna. Orang tua tiada turunan begitu masuk ke dalam, Ketika berhadapan dengan wanita berpakaian beraneka warna itu, Sekujur badannya gemetar lemas tidak bisa membuka mulut. Hui kiam berdiri di sampingnya dengan mulut membisu. Ia merasa tidak perlu turut bicara, Sebab ia sudah mengetahui seluruh kisahnya. Wanita berkerudung itu berkata dengan suaranya yang lirih tetapi penuh emosi. Chow Hang, mengapa kau tidak bicara? Ada keperluan apa kau minta aku datang kemari hendak bicara sepatah kata saja denganmu hanya untuk keperluan bicara sepatah kata saja ya. Katakanlah. Dengan suara sedih wanita itu berkata, Aku salah. Aku berdosa. Seharusnya aku sudah lama mati untuk menebus dosaku, Tapi karena aku ingin supaya kau tahu bahwa aku sudah menyesali, Maka aku bertahan dan hidup terus hingga hari ini. Selama beberapa tahun ini, aku hidup merana, hidup dalam kemenyesalan, Tetapi semua itu kuanggap sebagai pembalasan atas perbuatanku. Aku tidak minta ampun kepadamu, juga tak berhak untuk mendapat ampun, Aku ingin menebus dosaku di hadapanmu. Badan orang tua tiada turunan gemetar semakin hebat. Wajahnya yang sudah keriputan berkenyit beberapa kali, Sepatah kata pun tak keluar dari mulutnya. Kita tidak tahu bagaimana perasaannya pada waktu itu, Entah sedih ataukah gemas? Wanita berkerudung itu tidak terdengar suaranya lagi. Ia duduk tenang bagaikan patung. Lama sekali, barulah orang tua tiada turunan membuka mulut. Hong Gie, apakah hanya itu beberapa patah kata saja tiada jawaban? Hui Kiam tiba-tiba berteriak, Darah! Darah merah, setetes demi setetes menetes surun dari wajah wanita yang tertutup oleh kain kerudung. Tubuh orang tua tiada turunan sempoyongan hampir jatuh di tanah. Ia menubruk dan membuka kerudung di muka wanita itu. Arah! Demikianlah orang tua tiada turunan dan Hui Kiam berseru dengan serentak. Apa yang tampak di hadapan mereka, adalah seraut muka bagaikan muka setan yang menakutkan. Muka itu penuh tanda luka. Darah merah keluar dari lubang hidung dan mulutnya, Sepasang biji matanya yang melotot keluar sudah tiada bercahaya lagi. Sambil menundukkan kepala, Hui Kiam berkata, Tidak disangka Tiyolo Chiam Pua telah menghabiskan jiwanya sendiri dengan jalan memutuskan urat nadinya sendiri. Bo Ampue tidak keburu memberi pertolongan, Sehingga tak berhasil mencegah terjadinya peristiwa yang menyedihkan ini. Tanda petik! Dengan air matah bercucuran dan suara terisak-isak orang tua tiada turunan berkata, Manusia yang sudah berbuat dosa, memang susah untuk mendapat keampunan. Bagus! Kematianmu bagus sekali! Sandiwara di atas panggung penghidupan ini, berakhirlah sudah. Kalau kita tahu akan ada kejadian seperti hari ini, Mengapa dahulu, ucapan putus sampai di situ, Kemudian berpaling dan berkata kepada Hui Kiam. Bagaimana dengan mukanya? Hui Kiam terpaksa menuturkan hubungan asmara antara wanita itu dengan Raja Pembunuh Hoi Tsai Siang yang berakhir sangat menyedihkan. Orang tua tiada turunan lalu mengulapkan tangannya dan berkata lagi, Siaohiap, kau boleh pulang Hui Kiam terperanjat. Tanyanya, Bagaimana dengan Ciam Pue? Dalam waktu sangat singkat itu, orang tua tiada turunan seolah-olah sudah berubah bagaikan seorang tua biasa. Ia tampak sangat lemah badannya. Permainanku sudah selesai, aku tidak akan muncul lagi di dunia Kang Ou. Dia adalah istriku. Karena telah bermain api membakar dirinya sendiri, ia menyesal setelah terlambat. Tetapi dengan kematian ia menebus dosanya, aku masih dapat memaafkannya. Di sini di tempatku bersemayam seumur hidup, kita bisa berada dalam satu liang kubur dengannya, juga terhitung masih sebagai suami istri demikianlah orang tua itu berkata dengan suara sedih. Hui Kiam juga merasa pilu. Ia sangat bersimpati kepada orang tua yang hidupnya sangat tak beruntung itu, tetapi ia tidak. Bisa berbuat apa-apa. Ia hanya dapat menghiburnya dengan kata-kata. Yang sudah lalu biarlah ia berlalu, Ciam Pue. Tanda petik. Keputusanku sudah tetap, tak usah banyak bicara Ciam Pue. Dahulu pernah mengajar Boam Pue sebagai seorang gagah supaya mengutamakan kepentingan dunia rimba persilatan. Pada dewasa ini kita sedang menghadapi pertempuran untuk membasmi kejahatan. Aku si orang tua tidak mempunyai kepandayan apa-apa, biasanya hanya gembar-gembor membantu memberi semangat saja, segala galanya sudah ada orang menebus dosa yang mengurus rencana dan dalam pertempuran itu nanti tergantung kepada dirimu sendiri. Beberapa hari lagi, adalah waktunya persekutuan bulan emas mengundang semua orang-orang gagah untuk mendirikan perserikatan dengan resmi. Kau dengan Iet Hoan harus menyaruh sebagai Bulim Cinkun dan nguridnya, pergi kepada persekutuan bulan emas untuk memenuhi undangannya, kemudian bergerak dari dalam. Aku doakan semoga usahamu itu berhasil baik. Kini barulah Hoi Kya mengerti apa sebabnya orang tua tiada turunan menyuruh Iet Hoan membuat kedok kulit manusia dengan kulit mukanya Bulim Cinkun dan nguridnya serta membuka pakaian mereka. Apakah Chiampo tetap berdiam di sini? Ya. Mengenai teka-teki yang meliputi segala urusan yang bersangkutan dengan dirimu, nanti akan diterangkan oleh orang menebus dosa. Kepergianmu dengan Iet Hoan kali ini, harus ingat baik-baik suatu pepatah, apabila tidak sabar dalam urusan kecil, miscaya akan merusak rencana besar, maka itulah kau sekali-kali jangan bertindak menuruti kemauan hati dan emosi. Berhasil atau gagalnya dalam gerakan ini tergantung kepada dirimu. Tindakan selanjutnya, orang lain yang akan berhubungan denganmu, dan lagi tentang orang yang membunuh ibumu dengan tusuk kode emas berkepala burung hong, sekujur badan Hoi Kiam gemetar. Belum lagi selesai ucapan orang tua itu sudah dipotong. Siapa? Orang menebus dosa nanti bisa memberitahukan kepadamu, apakah dia tahu? Benar, ia tahu. Sekarang kau boleh pergi. Hoi Kiam tahu bahwa orang tua itu pada saat ini sudah padam semangatnya, tiada guna untuk dibujuk lagi. Maka ia hanya berkata, kalau begitu Boampua kini hendak mohon diri. Boampua pasti melaksanakan tugas menurut garis pelajaran yang Kiam Pue telah berikan tadi itu. Setelah tugas selesai, Boampua nanti akan berkunjung lagi. Setelah itu ia berlutut untuk memberi hormat. Orang tua tiada turunan cepat-cepat membimbing bangun. Hoi Kiam ingat bahwa wanita tua yang dahulu adalah bidadari cantik itu pernah memberi hiataye kepadanya, maka ia juga berlutut dan bersujud di depan jenazahnya. Selesai memberi hormat, ia keluar dari gua itu dengan hati pilu. Ied Hoan yang sudah menunggu dengan hati tidak sabaran, begitu melihat segera maju menyambut seraya bertanya. Bagaimana hasilnya? Hoi Kiam dengan hati pilu menceritakan apa yang telah terjadi. Ied Hoan yang mendengarkannya berulang-ulang menghela nafas. Hening sejenak, Ied Hoan lalu berkata. To'ako, mari kita bersiap melakukan penyamaran, hui Kiam setelah berpikir sejenak, lalu berkata. Adik Hoan menurut bentuk dan tinggi badan harus menyaru sebagai bulim cinkun, aku menyaru sebagai muridnya yang gagu itu. Bukankah ini berarti akan merendahkan diri To'ako? Tanda petik. Omong kosong. Sebaliknya denganmu, kau harus ingat baik-baik segala kelakuan dan gerak-gerik serta nada suara orang tua yang aneh itu, jangan sampai terbuka rahasia kita. Bagaimana dengan pedang sakti To'ako kita bungkus dengan kain? Jalan yang menuju ke Bukit Bulengsan hari itu ramai keadaannya. Berbagai macam dan golongan orang-orang rimba persilatan berduyun-duyun berjalan ke satu jurusan yang sama. Di antara rombongan orang-orang itu, terdapat dua orang yang sangat menarik perhatian banyak orang. Dua orang itu yang satu adalah seorang tua kurus kecil dengan rambutnya yang sudah putih seluruhnya dan yang lain adalah seorang laki-laki setengah umur yang berperawakan tegap tapi wajahnya buruk sekali. Laki-laki berwajah buruk itu membawa barang yang dibungkus oleh kain. Barang itu nampaknya semacam senjata. Mereka berdua adalah Hui Kiam dan Iet Hoan yang sudah menyaruh sebagai Bulim Chin Kun dan muridnya. Bulim Chin Kun sudah beberapa puluh tahun mengasingkan diri, maka sepanjang jalan tiada seorang pun yang mengenalinya. Hari itu adalah hari didirikannya Persekutuan Bulan Emas. Orang yang datang untuk menghadiri upacara itu semua adalah orang-orang yang mewakili berbagai partai dan golongan serta jago-jago dari berbagai pelosok dunia. Bagian tengah gunung Buleng San, di tempat jalanan bersilang yang menuju ke daerah pegunungan itu, didirikan sebuah pintu gerbang yang dipajang indah. Di tengah-tengah terpanjang huruf-huruf besar yang merupakan tulisan, dunia merupakan satu keluarga besar. Di bagian tengah-tengah pintu gerbang ada tanda yang berbentuk Bulan Sabit. Masuk tidak jauh dari pintu gerbang itu, kedua sampingnya dibangun delapan buah bangunan rumah untuk tempat menginap para tamu. Di sepanjang jalan sekitar daerah itu terdapat banyak orang berpakaian hitam yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan menyambut kedatangan tetamu. Semua tetamu yang di tempat itu disambut oleh mereka. Setelah beristirahat dan makan di dalam bangunan itu, barulah melanjutkan perjalanannya ke atas gunung. Hui Kiam dan Ied Hoan yang juga tiba di tempat tersebut dengan rombongan banyak orang segera disambut oleh seorang berbaju hitam. Sambil memberi hormat orang itu menegurnya seperti biasa. Cuan wakil dari golongan mana? Ied Hoan melototkan matanya dan berkata, Aku si orang tua tidak berpartai juga tidak mempunyai golongan. Aku mewakili diriku sendiri. Wajah orang berbaju hitam itu berubah seketika, tapi ia masih tetap mengendalikan dirinya dan berkata sambil tertawa berseri-seri. Harap Cuan memberitahukan nama dan menunjukkan surat undangan. Nampaknya aku dan muridku terpaksa harus kembali. Cuan sudah datang kemari, biar bagaimana harus sedikit memberi keterangan. Keterangan? Keterangan apa datang dari mana? Aku tidak suka dengan tata keras semacam ini. Beritahukan kepada pemimpinmu bahwa aku si orang tua sudah balik lagi. Setelah itu benar-benar ia memutar badannya dan berjalan. Empat orang berbaju hitam bergerak dengan serentak menghalangi mereka, sedangkan orang yang menyambuti tadi masih berkata, Cuan jangan pergi dulu. Eh, apakah kamu hendak menahanku ada kemungkinan? Kalau begitu apakah kalian mencari mampus? Empat laki-laki itu seketika maju mengurung dengan wajah penuh hamarah. Hui Kiam segera turun tangan dengan cepat. Tangannya menyambar seorang di antaranya lalu dilemparkan keluar. Tiga yang lainnya lalu menghunus pedang masing-masing. Beberapa orang wakil yang datang ke tempat itu telah maju pula mengurung. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara bentakan. Tidak boleh berlaku tidak sopan terhadap San Chiang Puei. Seorang tua yang pakaiannya sangat aneh, muncul di hadapan orang banyak. Hui Kiam segera mengenali bahwa orang tua itu adalah manusia gelandangan Chiok Siyao Ching. Seketika itu matanya nampak beringas. Tetapi perubahan sikapnya tak menarik perhatian orang. Chiok Siyao Ching terlebih dulu memberi hormat dan berkata kepada wakil yang sudah maju berkerumun. Chuan-chuan silahkan beri tirahat di pondok dulu, tidak ada urusan apa-apa. Kemudian ia berpaling pada Ied Hoan dan menunduk seraya berkata. Aku yang rendah adalah Chiok Siyao Ching kepala anggota pelindung hukum persekutuan bulan emas. Atas perintah pemimpin kami, datang menyambut kedatangan Tuan, dan minta maaf atas kesalahan pemimpin kami yang tak datang menyambut sendiri. Akaha, kau terlalu merendah demikian jawab Ied Hoan. Orang berbaju hitam yang dilempar keluar saat itu sudah balik kembali bersama-sama tiga orang yang sudah siap hendak bertindak. Ketika menyaksikan gelagat tidak baik, mereka merasa malu sendiri sehingga dengan cepat mengeluyur pergi. Silahkan Chuan segera ke pusat markas kami demikianlah manusia gelandangan berkata dengan sikap menghormat sekali. Kemudian tangannya menggapai, dua orang berbaju hitam dengan membawa sebuah tandu datang merenghampiri. Silahkan naik ke atas tandu. Ied Hoan dengan tanpa berkata apa-apa terus naik ke tandu. Manusia gelandangan lalu menegur pada empat orang berbaju hitam. Katanya dengan suara bengis. Kau ditugaskan untuk apa, mengapa berani berbuat dosa terhadap tetamu terhormat bengci kita. Empat orang itu dengan badan gemetar berkata dengan sikap menghormat dan ketakutan. Maafkan kesalahan kami. Beberapa wakil yang masih ada di situ menyaksikan kejadian itu dengan sikap terheran-heran. Mereka tak dapat menduga siapa adanya tetamu orang tua yang aneh itu. Manusia gelandangan segera memberi perintah kepada dua orang yang menggotong tandu supaya berangkat, kemudian ia sendiri bersama Wikia mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, rombongan itu banyak menarik perhatian orang. Kira-kira sepuluh pal mendaki jalan pegunungan di hadapan tampak sebuah jalannya yang diapit oleh lereng gunung, sehingga merupakan sebuah pintu alam. Di hadapan pintu, berdiri berderet delapan belas orang yang masing-masing membawa senjata pedang. Orang-orang itu ketika menyaksikan manusia gelandangan dengan serentak semua memberi hormat. Hui Kiam yang menyaksikan keadaan itu, diam-diam menyumpai orang tua itu. Melalui pintu itu adalah sebuah jalan sepanjang kira-kira lima puluh tombak. Setelah melalui jalanan itu, di antara lereng gunung terdapat sebuah lapangan yang luas. Satu sudut lapangan itu terdapat bangunan rumah berderet-deret. Di tengah-tengah lapangan dibangun sebuah panggung tinggi. Di situ banyak orang berkumpul yang jumlahnya beberapa ratus orang. Tandu itu telah melalui tanah lapang, terus menuju ke hadapan sebuah bangunan gedung besar. Di sinilah tandu itu baru berhenti. Di hadapan gedung besar itu penjagaan keras sekali, tetapi di matanya Hui Kiam, semua itu tak ada harganya sama sekali. Setelah Ieret Hoan turun dari tandu, tandu itu segera disinkirkan. Beberapa puluh orang muncul di tangga gedung besar. Yang berjalan paling depan adalah pemimpin persekutuan bulan emas sendiri. Ia kini tidak mengenakan kerundung lagi, ia muncul di hadapan umum dengan wajah aslinya. Di sampingnya adalah Tong Hang Hui Bun yang saat itu nampaknya lebih cantik. Di belakangnya terdapat banyak orang dari golongan padri, imam, manusia biasa, padri wanita, pengemis, lelaki perempuan tua dan muda, komplit semuanya ada. Nampaknya orang-orang itu adalah kepala setiap bagian yang tadinya merupakan pemimpin atau ketua berbagai partai dan golongan, yang kemudian menyerah kepada persekutuan bulan emas. Dari caranya pemimpin persekutuan bulan emas yang sudah keluar menyambut sendiri, suatu bukti betapa besar penghargaan pemimpin bulan emas terhadap bulan cinkun, tetapi dalam metu dan hati Iet Hoan dan Hui Kiam saat itu yang menyaru sebagai bulan cinkun dan muridnya, sudah tentu tidak merasa bangga. Siapapun tidak akan menduga bahwa bulan cinkun dan muridnya yang kini berhadapan dengan pemimpin bulan emas ternyata hanya barang tiruan belaka. Ketika Hui Kiam menyaksikan Tong Hang Hui Bun, hampir saja tidak dapat kendalikan rasa bencinya, tetapi dia harus bersabar menindas perasaannya sendiri, satu-satunya jalan ialah tidak mengawasi perempuan itu. Ia mengikuti di belakang Iet Hoan, matanya ditujukan kepada orang-orang gagah yang dahulu berkedudukan sebagai pemimpin atau ketua berbagai partai dan golongan. Pemimpin persekutuan bulan emas ketika menampak kedatangan bulan cinkun yang palsu, tertawa terbahak-bahak kemudian berkata sambil memberi hormat. Saudara San, sudah lama kita tak jumpa, selama itu kiranya baik-baik saja. Hari ini aku mendapat kunjungan saudara San, benar-benar sangat girang sekali. Iet Hoan memperdengarkan suara ketawanya yang aneh, kemudian berkata, Saudara Tong Hang, saudara terlalu memuji diriku si orang tua yang tidak berguna ini sehingga aku merasa malu sendiri. Dan saudara ini, tanda petik, oh, dia adalah muridku. Mempunyai mulut tidak bisa bicara, tapi telinganya masih bisa mendengar. Jadi gaguh namun tidak tuli. Silakan masuk. Pemimpin itu lalu minggir ke samping dan segera ditiru oleh orang-orang yang berdiri di belakangnya. Hati Iet Hoan berdebar, tetapi dalam keadaan demikian ia harus berlaku tabah. Setelah berlaku merendah sebentar, lalu berjalan memasuki ruangan, sedangkan Hoi Kiam terus berdiri di belakangnya. Setelah semua orang duduk di tempatnya masing-masing, barulah pemimpin persekutuan bulan emas memperkenalkan bulim cinkun palsu kepada orang-orangnya. Sudah tentu nama ini segera menarik perhatian semua orang, sebab dalam rimba persilatan belum pernah seorang pun yang dapat penghormatan demikian dari pemimpin persekutuan bulan emas yang hendak menguasai dunia. Bulim cinkun yang berperawakan kecil dan kurus, duduk berdampingan dengan pemimpin persekutuan bulan emas yang perawakannya tinggi besar, nampaknya sangat tidak berimbang, tetapi siapapun tidak berani memandang rendah. Di sebelah kiri bulim cinkun, duduk tonghang hui bun. Hui Kiam yang berdiri di belakang Iet Hoan yang memegang peranan bulim cinkun, hanya terpisah beberapa kaki saja dengan perempuan cantik itu, sudah tentu dapat mencium bau harum yang keluar dari badannya. Semua itu dirasakan bagaikan siksaan bagi Hui Kiam, sehingga hampir saja tidak dapat mengendalikan perasaannya. Iet Hoan dengan meniru suara tertawanya bulim cinkun, saat itu ia berkata, Aku si orang tua memberi selamat kepada Beng Cu yang sudah berhasil mempersatukan dunia rimba persilatan. Akaha, aku mana berani menerima penghormatan semacam itu. Kami hanya karena mengingat semua partai dan golongan masing-masing hendak memperkuat kedudukan sendiri, sehingga selalu timbul pertikaian dan pembunuhan tak habis-habisnya, kami tanpa mengukur kekuatan sendiri, telah berusaha untuk mempersatukan dunia rimba persilatan supaya sama-sama mempelajari ilmu kepandayan dan mengamankan rimba persilatan. Semua ini berkat bantuan para saudara yang telah menyumbangkan tenaganya. Sementara mengenai kedudukan ketua, kami pikir hendak menyerahkan kepada saudara San. Ucapan itu tidak peduli benar atau bohong sesungguhnya sudah mengejutkan semua orang-orang gagah yang ada di situ. Sementara itu Iet Hoan cepat menjawab sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Kalau Beng Cu berkata demikian, aku terpaksa mohon diri, apakah saudara San anggap ucapan kami tadi bukan dengan sejujurnya? Bukan itu yang kumaksudkan. Aku Sanit Loa mempunyai kebijaksanaan dan kepandayan apa? Ucapan itu membuat aku merasa malu. Hari aku telah mendapat undangan Beng Cu, ini saja tidak cukup membuat aku merasa berhutang budi. Aku hanya ingin turut meramaikan saja. Setelah upacara selesai aku hendak kembali ke gunung, tidak ingin kedudukan apa-apa.